Pendekar Sakti Suling Puala bagian 41 Perkenalan yang merepotkan Hobun yang terus melakukan perjalanan ke Gunung Tiansan hari ini ia tiba di sebuah desa Kebetulan ada sebuah kedai teh di pinggir jalan, maka ia mampir untuk melepaskan dahaga Cukup ramai kedai teh itu Para tamu terdiri dari kaum pedagang dan kaum rimba persilatan, bahkan terdapat beberapa pelancong pula Begitu Tio Bun yang duduk, pelayan kedai itu segera menyuguhkan secangkir teh seraya bertanya Cuan mau pesan makanan lain tidak usah, sahut Tio Bun yang sambil menggeleng-gelengkan kepala Sementara beberapa pedagang bercakap-cakap dengan serius sekali Wajah mereka tampak memucap Belum lama ini di Gurun Sih Tih telah muncul setan iblis yang menunggang kuda, omong kosong Mana ada setan iblis menunggang kuda? Engkau sudah mabuk ya aku tidak mabuk, memang telah muncul setan iblis di Gurun Sihih Aku, aku menyaksikannya dengan macu kepala sendiri Ih, sungguh menyeramkan Oh, engkau menyaksikan setan iblis itu dengan macu kepala sendiri ya Setan iblis itu berpakaian putih, menunggang kuda sambil mengeluarkan suara siulan aneh yang menyeramkan Wajah mereka seram sekali engkau melihat jelas wajah mereka hanya sekelebatan saja Kalau begitu, mungkin mereka memakai kedok setan, entahlah Yang jelas sangat menyeramkan aku, aku nyaris pingsan seketika itu, mereka menuju kemana ke arah Tionggoan Aku yakin setan iblis itu sudah berada di daerah Tionggoan Setan iblis itu tidak mengganggu mu Kalau setan iblis itu mengganggu ku Bagaimana mungkin aku masih bernafas sampai di sini menurut aku Ujar pedagang yang tampak agak berpengalaman Itu bukan setan iblis, melainkan manusia biasa seperti kita Hanya saja mereka berkepandaian tinggi, dan berasal dari suatu golongan Kita bukan kaum merimba persilatan, jadi tidak usah takut Karena mereka tidak akan mengganggu kita, mudah-mudahan begitu Tapi kota Giyok Bun Kuan sudah mulai sepi Sebab para pedagang tidak berani ke daerah lain melalui Gurun Sih Ih Aku pun sudah tidak mau berdagang ke daerah-daerah yang berdekatan Gurun Sih Ih Aku, aku masih merasa seram dan takut, pada waktu bersamaan, di meja lain tampak beberapa lelaki berpakaian ringkas Mereka adalah kaum merimba Persilatan, juga sedang membicarakan sesuatu dengan serius sekali Beberapa bulan ini, di rimba persilatan telah muncul seorang gadis yang amat cantik mempesonakan Siapa yang melihatnya pasti akan jatuh hati padanya Gadis itu memang cantik sekali, aku pun pernah mendengar tentang gadis itu Apakah engkau pernah melihatnya? Tidak pernah Akan tetapi gadis itu sangat widis sekali Siapa yang berani berlaku kurang ajar padanya, pasti dibunuhnya tanpa ampun itu sesuai dengan julukannya Engkau tahu julukannya tahu Julukannya adalah Bu Cheng Sian Li, bidadari tanpa perasaan Gadis itu memang tak punya perasaan Membunuh orang sambil tersenyum, seakan membunuh seekor semut Mendengar penuturan itu, Tio Bun yang menggeleng-gelengkan kepala Pada waktu bersamaan muncul pula seorang gadis ke dalam kedai teh itu Kecantikan gadis itu sulit diuraikan dengan kata-kata Begitu melihat gadis itu, para tamu terbelalak dengan mulut ternganga lebar Tio Bun yang juga memandang gadis itu sejenak, namun sikapnya tidak seperti para tamu lain Sementara gadis itu menengok kesana kate mari, kemudian mendekati meja Tio Bun yang Adik kecil, bolehkah aku duduk di sini? Tentu boleh, kakak besar, sahut Tio Bun yang Karena gadis itu memanggilnya adik kecil, maka ia memanggilnya kakak besar Itu membuat gadis tersebut tertawa geli Hai 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 suara tawanya merdu bagaikan kicauan burung, menggetarkan kalbu para lelaki di kedai itu Gadis tersebut duduk sambil menatap Tio Bun yang Adik kecil, engkau sungguh tampan dan lucu kakak besar, sahut Tio Bun yang dan enen mandangnya Engkau amat cantik dan menggelikan, oh, ya gadis itu tertawa lagi Siapa gadis itu? Tidak lain adalah Bu Cheng Sian Litu Sia Ocui Kaum rimba perselatan di kedai teh itu sama sekali tidak mengenalnya Mereka cuma mendengar tentang dirinya tapi tidak pernah melihatnya Sungguh beruntung pemuda itu bisik seseorang kepada temannya Gadis yang cantik jelita itu duduk bersamanya, tentu Karena pemuda itu sangat tampan, tidak seperti kita yang berwajah tidak karuan Kalau aku bisa memperisterinya, jadi budaknya pun aku rela Gadis itu memang cantik sekali Kelihatannya dia tertarik pada pemuda itu Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mau duduk bersamanya Sayang sekali dia tidak mau duduk bersama kita di sini Bagaimana mungkin gadis itu mau duduk bersama kita Dia masih muda dan cantik sekali Sedangkan kita berwajah tidak karuan dan sudah berusia 30-an Sementara gadis itu terus-menerus memandang Tio Bun yang Sepertinya sedang mengamati sesuatu benda antik yang sangat menarik hatinya Adik kecil, bolehkah aku tahu namamu namaku Tio Bun yang Oh 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 gadis itu manggut-manggut sambil tersenyum manis Kenapa engkau tidak bertanya namaku? Tidak baik sembarangan bertanya nama seorang gadis Aku tidak mau dikatai kurang ajar Kalau engkau menanyakan namaku, tentu aku tidak akan mengatainmu kurang ajar Ujar Tusya Ocui sambil menatapnya dalam-dalam Lalu memperkenalkan diri Namaku Tusya Ocui Tusya Ocui Tusya Ocui Gumam Tio Bun yang dengan kening berkerut-kerut Tusya Ocui Eh, anak kecil Tusya Ocui tertegun Kenapa engkau terus-menerus bergumam menyebut namaku? Aku pernah mendengar namamu Tapi tidak mungkin dia adalah engkau Sahut Tio Bun yang Oh Tusya Ocui terbelalak Di mana engkau pernah mendengar namaku? Aku pernah bertemu seorang tua di dalam sebuah goa di Gunung Hang San Orang tua itu dibelenggu dengan rantai baja Apa Tusya Ocui tampak terkejut? Orang tua itu masih hidup sudah mati Tio Bun yang menggeleng-gelengkan kepala Orang tua itu punya seorang murid perempuan yang sangat jahat Murid perempuan itulah yang merantainya Tapi sebelumnya dia pun berhasil memukul murid perempuannya Siapa orang tua itu Tian Gewe Asin Hiap Tan Liang Cai Dia yang menceritakan itu kepada mu ya Tio Bun yang mengangguk Ternyata dia salah tangan membunuh kedua orang tua Tusya Ocui Demi menebus dosanya Maka dia mengurusi Tusya Ocui HMM dingus Tusya Ocui Syukurlah dia sudah mempus eh Engkau, Tio Bun yang menatapnya heran Kok engkau tidak bersimpati kepadanya Dia telah membunuh kedua orang tua Tusya Ocui Kenapa aku harus bersimpati kepadanya Orang tua itu sangat menyesal Namun Tusya Ocui itu sangat kejam Ujar Tio Bun yang Tidak ingat Budi Malah menyiksanya di dalam goa itu Hei hai hai Tusya Ocui Tertawa cekikikan Engkau merasa kasihan pada orang tua itu ya Tio Bun yang mengangguk Tapi juga merasa kasihan pada Tusya Ocui itu Entah bagaimana dia Engkau juga kasihan pada Tusya Ocui itu Tanya Tusya Ocui bernada girang Ya ah Tio Bun yang menghela nafas panjang Dia pun terluka Tapi masih sempat membawa pergi Kitab Hian Goan Chin Keng Itu adalah kejadian 60 tahun lampau Maka bagaimana mungkin Tusya Ocui itu Masih hidup halaman 28 sampai 29 Tidak ada aku Heksim Popo Engkau pernah mendengar nama ku Heksim Popo Gumam Tusya Ocui Aku tidak pernah mendengar namamu tuh Sungguh engkau murid siapa Kenapa berani menentang Seng Hoi E? Kau tanya Heksim Popo sengit Engkau tidak usah tahu aku murid siapa Sabut Tusya Ocui sambil tertawanya Heksim Popo tersentak Namun sekarang aku punya urusan dengan dia Sahut Heksim Popo sambil menudeng Terkekeh-kekeh-kekeh Aku sama sekali tidak kenal apa itu takut Mari kita bertarung di luar Agar tidak menghancurkan kedai teh ini Baik Heksim Popo mengangguk Mereka melesat keluar Begitu pula para anggota Seng Hoi E? Kau dan Tio Bun Yang Tusya Ocui dan Heksim Popo berdiri berhadapan Dan mulai mengeluarkan iwakang masing-masing Tio Bun Yang berdiri agak jauh Namun perhatiannya dicurahkan pada Tusya Ocui Karena ingin menyaksikan kepandainya Lihat serangan bentak Heksim Popo mendadak Sekaligus menyerang Tusya Ocui dengan ilmu pukulan andalannya Tusya Ocui tertawanya ring Kemudian secepat kilat berkelit dan balas menyerang Terjadilah pertarungan yang amat seru dan sengit Belasan jurus kemudian mendadak Tusya Ocui berseru Heksim Popo Berhati-hatilah Aku akan mencabut nyawamu engkau yang akan mampu sahut Heksim Popo Dan tiba-tiba menyerang Tusya Ocui dengan senjata ranasya Serp, serp, serp Senjata-senjata rahasia Itu meluncur cepat ke arah Tusya Ocui Hai 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 Tusya Ocui tertawa nyaring sambil mengibaskan lengan bajunya Sungguh luar biasa Senjata-senjata rahasia itu terpukul jatuh semua Di saat itulah Tusya Ocui mengeluarkan hian go anci Tampak sinar putih berkelebat ke arah Heksim Popo Begitu cepat, sehingga Heksim Popo tidak sempat berkelit Tapi berusaha menangkis Cess A-a-a-ah jerit Heksim Popo Ia terhuyung-huyung ke belakang lalu terkapar berlumuran darah Ternyata dadanya telah berlubang dan nyawanya melayang seketika Hai 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 Tusya Ocui tertawa Dia yang cari mampus, bukan aku yang ingin membunuhnya Sebetulnya engkau tidak perlu membunuhnya, cukup melukainya saja Ujar Tio Bun yang sambil menggeleng-gelengkan kepala Oh sahut Tusya Ocui sambil tersenyum bahkan aku pun akan membunuh mereka Semua Tusya Ocui ti bergerak Bersamaan itu Tio Bun yang pun bergerak menggunakan Kiyo Kiyong Santian P.O Ilmu Langkah Kilat Ha-a-ah bukan main terkejutnya Tusya Ocui Karena Tio Bun yang sudah berada di hadapannya Sudahlah hujar Tio Bun yang Engkau sudah membunuh Heksim Popo Jangan membunuh mereka lagi adik kecil Engkau, Tusya Ocui mengerutkan kening Engkau berani menghalangiku dimana masih bisa mengampuni orang Ampunilah sahut Tio Bun yang dan menambahkan Membunuh merupakan perbuatan yang sangat berdosa Janganlah engkau membuat takdir buruk pada dirimu sendiri Engkau, Tusya Ocui terbelalak Kemudian tertawa geli Hai 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 Kelihatannya engkau pantang membunuh Maka seharusnya engkau pergi bertapa atau jadi bihku Sementara para anggota Seng Hoi E kau saling memandang Mereka tahu nyawa mereka dalam bahaya Namun mereka sama sekali tidak berani kabur Hanya berharap Bu Cheng Sian Li akan mendengar perkataan Tio Bun yang Kakak Tio Bun yang menatapnya Engkau secantik bidadari Haruslah berhati wulas asih Jangan suka membunuh menodai dirimu sendiri Lepaskanlah mereka Bagaimana kalau aku tidak bersedia melepaskan mereka Aku terpaksa menghadapimu Tegas Tio Bun yang Karena aku tidak mau melihat engkau membunuh lagi Engkau membela mereka Tusya Ocui mengerutkan kening Mereka adalah para penjahat lo terus terang Yang kubela adalah dirimu Sama sekali bukan mereka Sahut Tio Bun yang sungguh-sungguh Engkau pun harus tahu Sebetulnya mereka dan ketuanya adalah musuhku Tapi aku akan membuat perhitungan dengan Seng Hoi E Sien Kun Ketua mereka itu Bukan terhadap mereka Oh Tusya Ocui Tersenyum Bagaimana Engkau membela diriku Agar engkau tidak berbuat dosa lagi Sahut Tio Bun yang Nah Bukankah aku membela mu NGMM Tusya Ocui Manggut-manggut Masuk akal juga apa yang engkau katakan Baiklah aku melepaskan mereka Terima kasih Kakak ucap Tio Bun yang lalu memandang Para anggota Seng Hoi E Kau seraya berkata Cepatlah kalian pergi Kalau pikiran Bu Cheng Sian Li berubah Celakalah kalian Terima kasih Giyok Siaw Sin Hiap ucap mereka sambil memberi hormat Kami telah berhutang budi kepadamu Sampai jumpa para anggota Seng Hoi E Kau berjalan pergi Sekaligus menggotong mayat Heksim Popo meninggalkan tempat itu Adik kecil Tusya Ocui tersenyum Engkau memang berhati bajik Maka tidak seharusnya engkau berkecimpung di rimba persilatan A-a-a-tio Bun yang menghela nafas panjang Aku memang sudah jenuh akan rimba persilatan Adik kecil Tusya Ocui menatapnya dalam-dalam Kemudian ujarnya sungguh-sungguh Kelihatannya hatimu terganjel sesuatu Katakanlah kepadaku Siapa tahu aku bisa membantumu Terima kasih atas maksud baikmu Ucap Tio Bun Yang Tapi, tiada suatu apapun Terganjel dalam hatiku Adik kecil Tusya Ocui menatapnya Dengan mata berbinar-binar Entah apa sebabnya Aku merasa suka sekali padamu Kakak Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Lalu melangkah pergi Akan tetapi, Tusya Ocui segera mengikutinya Puluhan langkah kemudian Tio Bun Yang terpaksa berhenti Karena Tusya Ocui masih terus mengikutinya Eh, 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 Tio Bun Yang mengerutkan kening Kenapa engkau terus mengikutiku? Aku masih harus menempuh perjalanan Jangan mengganggu ku adik kecil Tusya Ocui mengganggu mu Melainkan ingin tertawa Aku tidak melakukan perjalanan bersamamu Boleh kan? Untuk apa Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala? Lagi pula kita baru berkenalan Jadi tidak baik melakukan perjalanan bersama Pokoknya aku harus ikut engkau Tegas Tusya Ocui dan menambahkan Engkau kemana? Aku pasti ikut Engkau sudah gila ya Aku memang tergila-gila padamu Sahut Tusya Ocui sambil tertawa cekikikan Oleh karena itu Aku harus ikut engkau Kakak Jangan bergurau Itu bagaimana mungkin? Sudahlah Jangan mengganggu ku Aku harus segera melakukan perjalanan Pokoknya aku harus ikut Engkau tidak boleh ikut Aku harus ikut Pokoknya ikut kakak Tio Bun Yang betul-betul kewalahan menghadapi Bu Cheng Sian Li Akhirnya ia duduk di bawah sebuah pohon Hai 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 Tusya Ocui tertawa cekikikan sambil duduk di sebelahnya Adik kecil Kenapa engkau kelihatan takut padaku? Aku tidak takut padamu Melainkan tidak baik kita melakukan perjalanan bersama Aku sudah punya kekasih Lagi pula kita baru berkenalan Itu tidak jadi masalah Mendadak Tusya Ocui memegang tangannya Adik kecil Aku suka sekali padamu Kakak Tio Bun Yang mengerutkan kening Terus terang Aku pun suka padamu Tapi engkau kuanggap sebagai kakak Terima kasih Terima kasih ucap Tusya Ocui Tiba-tiba ia membaringkan dirinya Lalu memandang Tio Bun Yang dengan penuh geirah nafsu Tio Bun Yang menghela nafas panjang Sedangkan Tusya Ocui terus memikat sekaligus menggodanya dengan berbagai gaya merangsang Akan tetapi Tio Bun Yang tetap duduk tenang di tempat Kelihatannya sama sekali tidak terangsang Betapa penasarannya Tusya Ocui Ia tidak percaya iman Tio Bun Yang begitu teguh Perlahan-lahan ia melebarkan sepasang kakinya Menghadap ke arah Tio Bun Yang Setelah itu Ia menyingkap pakaiannya sehingga pahanya yang putih mulut itu tertampak sedikit Perlu diketahui Tusya Ocui juga memiliki semacam ilmu sesat yang merangsang kaum lelaki Kalau lelaki itu telah terangsang tapi tidak disalurkan padanya Maka lelaki itu akan mati secara mengenaskan Namun Tusya Ocui justru tidak tahu Kalau Tio Bun Yang memiliki ilmu penakluk iblis Karena itu ia sama sekali tidak akan tergoda maupun terangsang Itu sungguh membahayakan diri Tusya Ocui sendiri Sebab akan terjadi senjata makan Tuan Tio Bun Yang tahu tentang itu Sehingga timbul rasa cemasnya Sedangkan Tusya Ocui sudah tidak bisa menarik kembali ilmu sesatnya itu Membuat wajahnya mulai memucap Tiba-tiba Tio Bun Yang teringat sesuatu Maka ia segera mengeluarkan sulingnya dengan wajah berseri-seri Tak lama terdengarlah suara alunan suling yang sangat menyentuh hati Begitu mendengar suara suling itu Sekujur badan Tusya Ocui tampak tergetar keras Berselang beberapa saat kemudian Wajahnya yang memucat itu mulai berubah seperti semula Perlahan-lahan ia bangkit duduk di hadapan Tio Bun Yang Lalu menatapnya dengan penuh kekaguman Adik kecil, ujar Tusya Ocui seusai Tio Bun Yang meniup sulingnya Aku sama sekali tidak menyangka Engkau begitu mahir meniup suling Bahkan suara sulingmu juga mengandung kekuatan yang dapat membersihkan hati maupun batin orang yang tersesat Aku sungguh kagum padamu Kakak tidak usah heran Ujar Tio Bun Yang sambil tersenyum Kalau aku tidak memiliki ilmu penakluk iblis Pasti sudah tergoda apa Tusya Ocui terbelalak Engkau masih sedemikian muda Tapi sudah memiliki ilmu itu Sejak kecil aku sudah belajar ilmu penakluk iblis Tio Bun Yang memberitahukan Aku juga tahu Kalau engkau memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali Aku harap Mulai sekarang engkau jangan terlampau gampang membunuh orang Sebab akan menciptakan suatu karma buruk untukmu Adik kecil Terima kasih atas nasihatmu Ujar Tusya Ocui sungguh-sungguh Baru kali ini aku bertemu dengan pemuda yang begitu luar biasa Padahal usiaku sudah 80 lebih Kakak Tio Bun Yang tersenyum Aku tak menyangka Kakak pun suka bergurau Adik kecil Kelak engkau akan percaya mengenai usiaku Sampai jumpa Tusya Ocui melesat pergi Sayup-sayup terdengar suara seruannya Aku suka padamu Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Berselang sesaat barulah ia melesat pergi Melanjutkan perjalanannya beberapa hari kemudian Tio Bun Yang sudah tiba di kota Kangsi Mendadak ia teringat pada Ngo Tokau Wacu Fang Ling Cumaka Segeralah ia menjadi markas Ngo Tokau Adik Bun Yang, betapa gembiranya Ngo Tokau Chu Aku tak menyangka engkau akan kemari Maaf, kakak ucap Tio Bun Yang jujur Aku bukan sengaja kemari Kebetulan berada di kota ini Maka aku mampir menengok kakak Terima kasih Ngo Tokau Chu tersenyum Silakan duduk Tio Bun Yang duduk Kemudian memandang Ngo Tokau Chu Seraya bertanya dengan penuh perhatian Bagaimana keadaan kakak selamani Aku baik-baik saja Sahut Ngo Tokau Chu Oh iya, engkau baik-baik saja Bagaimana keadaan kau heng Aku baik-baik saya Tapi, Tio Bun Yang menghela nafas panjang Kau heng sudah ma Oh Ngo Tokau Chu menggeleng-gelengkan kepala Sungguh kasihan kau heng itu Dia berkorban dem menyelamatkan nyawamu Ak-a-a-ah Tio Bun Yang menghela nafas panjang lagi Aku berhutang budi kepada monyet bulu putih itu Maka aku bersumpah Turunanku tidak boleh membunuh monyet jenis apapun NGM Ngo Tokau Chu manggut-manggut Oh iya, kenapa engkau datang di kota ini Aku sedang menuju ke gunung Tiansan Longgo Tokau Chu tertegun Kenapa engkau kesana lagi itu dikarenakan Go Ad Nio, Tio Bun Yang memberitahukan Maka aku berangkat kesana lagi Ternyata begitu Tapi, Go Tokau Chu mengerutkan kening Siapapun yang pergi ke gunung Tiansan Harus melalui kota ini Namun para anggotaku tidak melihat Adanya seorang gadis menuju gunung Tiansan Oh Tio Bun Yang tertegun Mungkinkah dia mengambil ke jalan lain? Tidak mungkin Ujang Ngo Tokau Chu Perjalanan ke gunung Tiansan Harus melalui kota ini Jadi aku yakin Go Ad Nio belum sampai kota ini Bagaimana mungkin dia belum sampai di kota ini Tio Bun Yang mengerutkan kening Dia berangkat duluan Karena mengira aku masih di gunung Tiansan Kalau begitu, wajah Ngo Tokau Chu agak berubah Apakah telah terjadi sesuatu atas dirinya itu? Tio Bun Yang mulai cemas Kepandainya cukup tinggi Tidak mungkin akan terjadi sesuatu atas dirinya Oh ya, engkau tahu bagaimana keadaan Seng Hoek E Sin Kun? Apakah dia sudah pulih? Aku telah memperoleh informasi mengenai Seng Hoek E Sin Kun Jawab Ngo Tokau Chu memberitahukan Dalam bulan ini dia akan pulih Maka engkau harus berhati-hati Ya, Tio Bun Yang manggut-manggut Adik Bun Yang Ngo Tokau Chu menatapnya seraya bertanya Bagaimana kepandainmu sekarang? Apakah sudah bertambah maju? Kepandainku memang sudah bertambah maju Jawab Tio Bun Yang dan menutur tentang keberhasilannya Mempelajari ilmu Kankun Tai Lo Im Keng Syukurlah ucap Ngo Tokau Chu dengan wajah berseri Jadi engkau pasti sudah dapat menandingi Seng Hoek E Sin Kun Mudah-mudahan sahut Tio Bun Yang sambil menghela nafas panjang Kini yang kupikirkan adalah Goat Niu Kalau aku belum bertemu dia Sama sekali tidak bisa tenang Adik Bun Yang, Go Tokau Chu menggeleng-gelengkan kepala Oh ya, aku akan menyuruh beberapa anggotaku untuk mencari Goat Niu Apabila ada kabar Beritanya, aku pasti ke markas Pusat Hei! Pang memberitahukan kepadamu Terima kasih, Kak Ujar Tio Bun Yang dan melanjutkan Tapi biar bagaimanapun, aku harus ke Gunung Tian San Baik Go Tokau Chu manggut-manggut Bertemu atau tidak dengan Goat Niu Aku harap engkau kemari lagi itu sudah pasti Tio Bun Yang mengangguk Karena aku pulang dari Tian San harus melalui kota ini Kapan engkau akan berangkat ke Gunung Tian San sekarang? Apang Go Tokau Chu terbelalak Engkau mau berangkat sekarang? Tidak bermalam di sini? Aku harus cepat-cepat sampai di sana Sahut Tio Bun Yang sekaligus berpamit Kakak, aku mohon diri adik Bun Yang Pesan Go Tokau Chu Pulang dari Gunung Tian San Jangan lupa mampir Sebah aku pun akan menyuruh beberapa orang pergi menyelidiki tentang Goat Niu Terima kasih, Kak Sampai jumpa ucap Tio Bun Yang lalu berangkat ke Gunung Tian San Dengan perasaan cemaso OO 0DW 0O Beberapa hari kemudian Tio Bun Yang sudah sampai di Gunung Tian San Dan akan tetap walau ia sudah mencari ke sana kemari di gunung itu Namun tetap tidak berhasil menemukan siang koan Goat Niu Akhirnya ia menuju goa tempat tinggal monyet bulu putih Begitu memasuki goa tersebut Ia langsung menjatuhkan de duduk di hadapan makam monyet bulu putih Kau Heng, sepasang matah, Tio Bun Yang bersimbah air Aku datang di Gunung Tian San ini untuk mencari Goat Niu, namun dia tidak berada di gunung in maka aku kemari menengokmu Kau Heng, Tio Bun Yang terisak-isak Berselang sesaat barulah ia bau gkit berdiri dan berkata Kau Heng, aku tidak bisa lama-lama di sini Karena masih harus pergi mencari Goat Niu Maafkan aku Tio Bun Yang terus menatap Maka monyet bulu putih itu Lama sekali barulah meninggalkan goa tersebut Melakukan perjalanan dengan menggunakan gingkang Beberapa hari kemudian ia sudah sampai di kota Kang Si Dan langsung menuju markas Ngo Tok Kau Adik Bun Yang Ngo Tok Kau Chu Menatapnya Duduklah Tio Bun Yang duduk sambil menghela nafas panjang Kemudian menggeleng-gelengkan kepala seraya berkata Kakak, aku tidak bertemu Goat Niu Berarti dia tidak ke Gunung Tian San Aku pun belum memperoleh kabar beritanya Ah-ah-ah keluh Tio Bun Yang dengan wajah cemas Mungkinkah telah terjadi sesuatu atas dirinya menurut aku tidak? Ujang Ngo Tok Kau Chu Kemungkinan besar dia kembali ke markas pusat Kepang Maka alangkah baiknya engkau ke markas pusat Kepang saja Kalau aku memperoleh kabar beritanya Pasti kesana memberitahukan kepadamu Baiklah, Tio Bun Yang mengangguk Kalau begitu, aku harus segera berangkat ke markas pusat Kepang Sampai jumpa Kak